Siapa yang udah request dan nunggu ini lama banget? Akhirnya kita lanjut lagi nih pembahasan Arthurian Legends Knights of the Round Table. Kesatria meja bundar. Buat yang udah pernah nonton video aku yang King Arthur dan Excalibur, disitu udah pernah dibahas sekilas tentang para kesatria meja bundar. Kilas balik dikit nih ya, ketika Raja Arthur nikah sama putri Guinevere, sang mertua si Raja Leo de Grants kasih Arthur hadiah, sebuah meja bundar. Meja itu bukan sembarang meja, meja itu adalah meja yang punya sejarah panjang dalam legenda Arthurian. Dikutip dari Boren dan Vulgate Cycle tahun 1227-1235, meja bundar itu awalnya dibuat sama Merlin. Siapa itu Merlin? Dia merupakan seorang penyihir legendaris dalam legenda Arthurian. Ini udah pernah dibahas sebelumnya di videoku yang Merlin penyihir legendaris. Go check that out. Jadi, meja bundar itu dibuat sama Merlin sebagai simbol dari bentuk alam semesta yang bundar. Meskipun bentuk asli alam semesta itu masih diperdebatin ya, tapi intinya disini kita sepakat aja kalau alam semesta ini bundar sama kayak meja itu. Merlin bikin meja bundar ini buat Arthur Pendragon. Arthur Pendragon ini adalah ayah dari King Arthur. Setelah Arthur Pendragon meninggal, meja bundar kemudian dikasihin ke Raja Leodegrance. Yaudah, abis itu dikasih lagi ke King Arthur sebagai salah satu hadiah atau mas kawinnya lah. Istilahnya ya, beserta beberapa kesatria. Raja Leodegrance ini bilang kalau meja ini dulu adalah simbol dari cita-cita bapaknya King Arthur. Di meja ini juga duduk berbagai kesatria terbaik yang dimiliki Britania Raya. Dan disini juga mereka diberi tugas buat bersatu di bawah perintah sang raja. Membawa Britania Raya menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera. Udah gitu kan King Arthur terkenal sosok yang adil dan bijaksana. Nah, dia tuh pengen para kesatrianya bisa duduk sama rata tanpa ada perbedaan. Nah, meja bundar ini pas, cocok banget. Semua kesatria bisa duduk setara tanpa ada perbedaan status dan tingkat kekuatan. Tapi buat duduk di meja bundar itu gak sembarangan, ada syaratnya. Dalam buku Le Morte d'Arthur, karya Thomas Mallory yang terbit tahun 1485, syarat buat jadi kesatria meja bundar itu adalah Yang pertama, pastinya gak ngelakuin kekerasan dan pembunuhan, kecuali dalam peperangan. Terus selanjutnya, gak ngelakuin pengkhianatan. Gak kejam, serta memberi ampun bagi siapapun yang memintanya. Dan bantu mereka yang kesusahan. Juga gak memaksa sesuatu. Gak saling berkelahi soal cinta dan hal-hal material. Sedangkan dalam The Cassibus Virorum Illustrium oleh Giovanni Boccaccio, ada 12 aturan dasar yang harus dipatuhi sama para kesatria meja bundar. Yaitu, tidak menjatuhkan senjata. Artinya para kesatria tuh gak boleh gampang nyerah dalam pertarungan. Selalu mencari kajaiban, mungkin disini bisa diartikan para kesatria harus selalu optimis dalam hal apapun. Melindungi yang lemah. Tidak menyakiti siapapun tanpa alasan yang jelas. Selalu menahan diri untuk tidak menyerang satu sama lain. Selalu siap bertarung demi keselamatan bangsa. Selalu siap berkorban demi bangsa. Hanya mencari kehormatan. Artinya para kesatria dituntut untuk selalu mengutamakan kehormatan dirinya dalam berbuat sesuatu. Gak melupakan iman atau kepercayaan. Jalanin agama dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Bersikap ramah kepada siapapun sesuai dengan kemampuannya. Jujur terhadap apa yang dialami, entah itu sesuatu yang terhormat ataupun yang memalukan. Itulah yang jadi aturan dasar bagi para kesatria meja bundar. Para kesatria yang masuk ke dalam meja bundar itu rata-rata lahir dari keluarga bangsawan, Adipati dan Barron. Jadi mungkin peraturan dasar itu diambil dari aturan dasar keluarga mereka sendiri, keluarga bangsawan. Jumlah Kesatria Meja Bundar Ada beberapa versi nih kalau menyangkut berapa jumlah kesatria meja bundar. Tapi yang paling umum itu jumlahnya 150. Pada saat King Arthur nerima meja bundar itu, udah ada sekitar 100 kesatria yang jadi anggota. Terus King Arthur minta ke Merlin, sang penyihir, buat nyari kesatria lain yang memenuhi syarat yang tadi. Beberapa kesatria terkenal banget dan pasti nama dan ceritanya udah pernah kalian denger sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pengenalan karakter dulu sebelum masuk ke cerita pencarian cawan suci. Karakter-karakternya yang pertama ada Sir Gawain. Sir Gawain ini keponakannya King Arthur. Dalam Arthurian Legends, dikisahkan dia anak dari saudari perempuan King Arthur, Margais, dan Raja Loth dari Orkney dan Lothian. Sir Gawain sering digambarin sebagai prajurit yang tangguh, tapi sopan dan penuh kasih sayang. Juga sangat setia ke Raja dan keluarganya. Sir Galahad Putra tidak sah dari Sir Lancelot dan Elaine dari Corbynick, dan terkenal karena keberanian dan kemurniannya sebagai kesatria. Bisa dibilang yang paling sempurna dari semua kesatria. Dia juga salah satu kesatria yang paling penting dalam kisah pencarian cawan suci yang bentar lagi bakalan aku bahas. Sir Lancelot Sering digambarin sebagai best friendnya King Arthur. Selain itu, Sir Lancelot juga salah satu kesatria terkuat di Ordo Meja Bundar. Dalam tradisi romansa Arthurian yang terinspirasi Perancis, Lancelot digambarin sebagai putra yatim piatu Raja Ban dari kerajaan Banwik yang hilang. Terus dibesarin di alam peri sama Lady of the Lake. Lady of the Lake ini yang ngasih pedang Excalibur ke King Arthur. Sir Percival Dalam legenda Arthurian, Sir Percival ini dikisahin anak yatim yang dirawat sama ibunya di hutan sampai umurnya 15 tahun. Pada suatu hari, ada segerombolan kesatria yang melintasi hutan itu. Percival yang pas itu masih ABG, kagum sama penampilan para kesatria itu. Akhirnya, dia pengen juga jadi kesatria. Dia pun ninggalin hutan dan pergi ke istana Raja Arthur. Singkat cerita, setelah buktiin kalau dirinya layak, akhirnya King Arthur ngundang dia jadi salah satu kesatria Meja Bundar. Sir Lionel Sir Lionel ini putra bungsu dari Raja Bors of Gons dan Evane dan saudara dari Bors the Younger dalam legenda Arthurian. Sir Lionel ini dibesarin sama Lady of the Lake setelah ayahnya meninggal dalam pertarungan melawan King Clotus. King Clotus ini salah satu musuh dari King Arthur di legenda Arthurian. Lionel jadi kesatria Meja Bundar setelah dia dewasa dan melakuin perbuatan heroik. Sir Bors Sir Bors biasa disebut juga Sir Bors the Younger, saudara dari Sir Lionel yang tadi. Mereka sama-sama digedein sama Lady of the Lake, jadi prajurit yang perkasa dan kemudian berangkat ke Camelot buat gabung sama pasukan King Arthur. Bors terkenal sama bekas luka khas di dahinya. Dia berpartisipasi dalam sebagian besar konflik Raja Arthur, termasuk pertempuran akhirnya sama Clotus yang bebasin tanah bapaknya dan balesin dendamnya. Sir Kay Sir Kay ini saudara tiri dari King Arthur dalam legenda Arthurian. Dia salah satu dari kesatria Meja Bundar yang awal-awal. Sir Kay ini pasukan utama King Arthur, tapi sebenarnya dia dikenal sering ngebully, suka ngomong kasar, suka ngintimidasi, dan pokoknya overall kelakuannya tuh kasar. Sir Tristam Dalam Le Morde d'Arthur, Tristam digambarin sebagai kesatria yang mirip sama Sir Lancelot. Kekuatan mereka digambarin hampir sama, bahkan selera wanita mereka tuh mirip-mirip wanita yang berkuasa atau istri dari penguasa. If you know, you know. Lancelot kan ada Aphire sama Guinevere. Selain itu, Tristam adalah salah satu musisi terbaik dalam legenda Arthurian. Sir Gareth Sir Gareth ini anak bungsu dari Rejalot dan Ratu Margus yang merupakan half-sister dari King Arthur. Jadi, oramerically, dia keponakannya King Arthur. Sir Gareth awalnya nyampe di Lancelot tuh nyamar. Dia kerja sebagai pembantu di dapur istana. Habis itu, karena kegigihannya, dia diangkat jadi kesatria sama Sir Lancelot. Kisahnya muncul pas Sir Gareth pergi buat nyelamatin Lady Lioness dari Red Knight atau Kesatria Merah. Sir Bedefier Sir Bedefier merupakan salah satu orang kepercayaan King Arthur dalam Arthurian Legend. Dia nemenin King Arthur dalam beberapa pertempuran besar. Salah satunya di Battle of Camelon, yang merupakan pertempuran terakhir King Arthur. Pas King Arthur terluka parah, dia nyerahin Excalibur ke Sir Bedefier buat dilempar ke danau dan dibalikin ke Lady of the Lake. Sir Bernard Lenoir Punya nama panggilan La Cote Maltile. Yang tidak lain tidak bukan adalah bahasa Perancis yang kurang lebih artinya si mantel jelek. Dia dapat julukan itu karena suatu ketika dia datang ke istana King Arthur pake jubah dan mantel penuh darah bekas ayahnya yang terbunuh. Awalnya dia ditolak buat jadi kesatria King Arthur. Tapi Sir Gawain bujok King Arthur buat nerima dia. Abis itu, Sir Brunor Lenoir ini buktiin dirinya pantas ketika dia nyelamatin Ratu Guinevere dari Singa. Dia pun diangkat sebagai kesatria sama King Arthur. Sir Locat Sir Locat ini anak dari Duke Cornelius, saudara dari Beryfier. Dia kesatria awal yang nemenin King Arthur dalam berbagai pertempuran besar, kayak pas mereka lawan Raja Lot. Sir Locat sangat setia pada King Arthur sampai pertempuran terakhir Arthur, Battle of Camelon. Sir Gravelet Sir Gravelet merupakan anak dari Cardwell. Menurut Swee the Merlin, Sir Gravelet itu seumuran sama King Arthur dan bersamaan diangkat jadi kesatria. Dalam sumber lain, Sir Gravelet lah yang melemparin pedang Excalibur balik ke danau. Sir Eric Sir Eric merupakan salah satu hero atau pahlawan dalam cerita romance Arthurian, Eric E. Eni. Eric merupakan anak dari Raja Lack dan Aster Gales. Di dalam cerita Eric E. Eni, Sir Eric digambarin sebagai kesatria meja bundar terkuat kedua setelah Sir Gawain. Itu dia beberapa dari kesatria meja bundar. Seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya jumlah kesatria meja bundar ini ada banyak versi. Tapi beberapa dari mereka tuh kurang disebutin dalam berbagai literatur sastra yang membahas legenda Arthurian. The Quest of Holy Grail Pencarian cawan suci merupakan salah satu kisah yang terkenal dan gak lepas sama kesatria meja bundar. Tujuan tertinggi dan paling mulia dari Knights of the Round Table adalah nemuin Holy Grail atau cawan suci. Bahkan cawan suci udah jadi pusat tema dari literatur legenda Arthurian. Buat yang belum tahu cawan suci itu apa, ini penjelasan singkatnya. Menurut legenda abad pertengahan, cawan suci merupakan wadah tempat minum Yesus ketika peristiwa pinjamuan terakhir, makan malam terakhir Yesus bersama pengikutnya sebelum disalib. Cawan suci ini dipercaya memiliki kekuatan suci dan kemampuan misterius. Banyak literatur abad pertengahan yang nyeritain tentang pencarian cawan suci ini. Quest of Holy Grail Salah satu legenda mengatakan setelah peristiwa perjamuan terakhir itu, cawan suci dipegang sama Yusuf dari Arimatea. Beberapa sumber mengatakan di dalam cawan itu ada darah Yesus setelah Yesus disalib. Abis itu Yusuf dipenjara dan setelah dia bebas, Yusuf mengembara ke Perancis, terus ke Glastonbury, Inggris, sambil bawa cawan suci itu. Gak lama kemudian keberadaan cawan suci itu menghilang, karena diakibatin banyaknya dosa di dunia ini. Ada juga yang mengatakan bahwa cawan suci itu tersembunyi di sebuah kastil yang dijaga sama para keturunan Yusuf. Nah, itu salah satu legenda tentang cawan suci. Sekarang kita balik lagi ke kisah Kesatria Meja Bundar. Jadi, pada malam sebelum Patek Osta, seorang wanita cantik datang ke istana Raja Arthur. Wanita ini minta Sir Lancelot buat ngikutin dia ke dalam hutan. Sebagai kesatria yang baik, tentu aja Sir Lancelot ngikutin wanita itu dong. Setelah beberapa lama, mereka berdua kemudian sampai di sebuah biara. Ketika Lancelot masuk ke dalamnya, dia ngeliat dua sepupunya, yaitu Sir Bors dan Sir Lionel. Kelama kemudian, seorang biarawan masuk ke dalam, bawa anak muda dan minta Sir Lancelot buat ngangkat dia sebagai kesatria. Lancelot setuju dan anak muda itu pun jadi kesatria. Keesahan harinya, Lancelot dan kedua sepupunya balik ke istana Raja Arthur. Bors bilang kalau anak itu tuh mirip sama Lancelot. Mungkin aja itu anak Lancelot dari Elaine. Ketika Lancelot sampai di Camelot, semua kesatria disuruh kumpul di meja bundar. Pas dia mau duduk, dia ngeliat sebuah catatan di atas kursi Siege Perilus atau kursi yang berbahaya. Sedikit cerita, kursi Siege Perilus ini kursi yang khusus dibuat sama Merlin si penyihir. Cuma kesatria yang mampu dapetin Holy Grail yang suatu saat bisa duduk di situ. Nah, catatan yang dia lihat tulisannya, 450 tahun telah berlalu sejak kepergian Yesus Kristus. Dan pada hari Pentecostal, kursi ini akan menemukan tuannya. Ketika para kesatria udah pada kumpul, tiba-tiba datanglah seorang kesatria tua masuk ke dalam ruangan barengan sama seorang anak muda. Anak muda itu, ya yang kemarin dibiara, dia adalah Galahad. Dan bener, dia anaknya Lancelot dari Elay. Galahad pun duduk di kursi Siege Perilus. Gak lama kemudian, sebuah bayangan tentang cawan suci muncul di atas meja bundar. Ini merupakan pertanda bagi Arthur dan para kesatria. Akhirnya para kesatria mulai ngelakuin pencarian cawan suci itu. Tapi sayangnya, kebanyakan kesatria balik dalam keadaan terluka dan gagal dalam mencari cawan suci itu. Sir Bor, Sir Percival, dan Sir Galahad juga pada nyari. Mereka berlayar ke Corbenic, tempat kelahiran Galahad, buat nyari kakek Galahad, Raja Peles. Pas mereka sampai, mereka langsung disambut sama keluarga Galahad. Terus, Raja Peles bawa sebuah pedang yang terbelah tiga bagian. Pas Galahad megang pedang itu, secara ajaib pedang itu menyatu kembali. Gak cuma itu, Galahad juga dikasih sebuah penglihatan. Ini kayak pertanda buat jalanin tugasnya. Galahad yang baru aja dikasih nubuat, langsung ngomong kayak gini. Cawan suci itu ada di Inggris saat ini. Tapi, cawan suci itu tidak pantas dibawa ke Camelot. Para kesatria harus bawa cawan suci itu ke sebuah kota suci Saras di Timur Tengah, dan itu adalah perintah Tuhan. Ketika ketiga kesatria itu balik ke kapal buat berlayar, ternyata cawan suci udah ada di kapal mereka. Akhirnya mereka langsung aja berlayar menuju kota Saras. Setelah mereka tiba di sana, sebuah cahaya muncul di langit. Kemudian, cawan suci itu diangkat menuju surga dan gak terlihat lagi. Dari ketiga kesatria yang bawa cawan suci itu, cuma Sir Bors yang balik ke Camelot dan nyeritain apa yang terjadi. Sir Percival yang waktu itu terkesima sama peristiwa diangkatnya cawan suci ke surga, akhirnya milih untuk jadi pertapa di hutan sekitar kota Saras. Sedangkan Sir Galahad yang dapat penglihatan mengenai cawan suci itu, meninggal gak lama kemudian. Dia udah nyerahin hidupnya agar tetap pure atau suci. Akhir dari kesatria meja bundar. Dalam mencarian cawan suci tadi, banyak kesatria meja bundar yang gugur. Apalagi setelah beberapa pertempuran kayak ngelawan bangsa Saxon dan pertarungan besar lainnya, kesatria meja bundar pun makin dikit jumlahnya. Dan dengan kematian Sir Galahad, maka salah satu para jurid terbaik yang tersisa adalah Sir Lancelot. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, hati-hatilah sama musuhmu, tapi lebih berhati-hatilah sama temanmu. Kayaknya cocok nih buat King Arthur. Sir Lancelot ini diam-diam menyukai sang ratu Guinevere yang merupakan istri dari King Arthur. Tapi sebenarnya King Arthur tuh tahu tentang perselingkuhan itu. Cuma karena King Arthur nganggep Lancelot sebagai teman dan kawan yang setia, Arthur memilih untuk diam. Suatu malam, Mordred datang ke King Arthur dan kasih tahu kalau dia ngeliat Lancelot dan Guinevere lagi berduaan. Hukuman bagi perzinahan adalah kematian, tuanku, kata Mordred. Sedikit info niche, Mordred ini anak haramnya King Arthur dan saudari dirinya Marcus. Setelah itu Mordred dan Arthur bikin rencana. Rencana apakah itu? Keesokan harinya, Ratu Guinevere keluar dengan alasan ingin berkuda. Tapi diam-diam, Mordred dan beberapa pasukannya ngikutin Ratu Guinevere. Pas Ratu Guinevere ketemuan sama Lancelot, mereka tiba-tiba disergap sama Mordred dan pasukannya. Ratu Guinevere akhirnya ditangkep, sedangkan Lancelot pun kabur. Ratu Guinevere dibawa ke Camelot dan disidang. Dia dinyatakan bersalah dan dapat hukuman mati. Ratu diikat di tiang dan siap-siap buat dibakar. Sebelum api dinyalakan, Lancelot datang buat nyelampetin Guinevere, terus mereka berdua kabur. Dek, cinta gak selamanya indah, dek. Setelah itu King Arthur memburu mereka dan akhirnya mereka ditemuin di kastil Lancelot yang berada di Wales. Selama berbulan-bulan, Arthur dan pasukannya mengepung kastil itu. Kesepakatan pun terjadi, Guinevere dibalikin ke Arthur dan Lancelot dihukum dengan cara diasingkan ke Prancis. Namun, karena King Arthur akhirnya udah terlalu dendam ke Lancelot, didimmin malah berulah, dikasih hati malah minta paru-paru. Akhirnya, dia nyusulin Lancelot ke Prancis buat bales dendam dan nyuruh Mordred gantiin dia sementara di Camelot. Lagi-lagi, pepatah yang tadi cocok buat Arthur. Berhati-hatilah dengan musuhmu, tapi lebih berhati-hatilah dengan temanmu, eh bukan, anak harammu. Jadi, selama perjalanan ke Prancis, Arthur nerima kabar kalau Mordred ngumumin diri sebagai raja dan Guinevere sebagai ratunya. Alik nih bocah. Akhirnya, King Arthur puter balik ke Camelot buat ambil alih kekuasaannya. Pertempuran hebat pun terjadi. Di akhir pertempuran itu, Arthur terluka parah. Mordred nyerang kepala dia pakai pedang. Sedangkan Mordred juga terluka. King Arthur nusuk jantungnya pakai tombak. Ketika sekarat, King Arthur merintahin buat buang pedang Excalibur ke danau. Setelah itu, ada tiga ratu peri yang muncul dan bawa King Arthur yang terluka ke Pulau Avalon yang misterius. Di sana, Arthur diobatin dan menurut legenda, King Arthur akan kembali ketika Inggris membutuhkannya lagi. Sepeninggal King Arthur, Kesatria Meja Bundar nggak punya pemimpin yang bisa diandali. Akhirnya, Kesatria Meja Bundar pun bubar. Well, it's really tadi all about Knights of the Round Table, Kesatria Meja Bundar. Ingat pepatahnya yang tadi, berhati-hatilah sama musuhmu, tapi berhati-hatilah lagi. Sama. Kalau misalnya ada salah, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, boleh komen. Kalau mau lihat video aku yang lainnya, boleh cek playlist. Udah, aku kategoriin di situ lengkap semua. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it. And see you on my next video. Bye! Jumlah Kesatria Meja Bundar Jumlah Kesatria Ulang Raja Band dari Kerajaan Bandwik yang hilang. Hah? Huh? 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 Terima kasih telah menonton